Konsistensi adalah harga mati. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang-orang yang konsisten. Itu yang gue lihat dan itu juga yang gue rasakan. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Vision 17. Transformasi diri, mengubah hidup, dan karir. I am unstoppable. Gue nggak terhentikan, gue nggak terkalahkan. Itu yang gue rasakan saat ini, saat sekarang merekam episode 500 Cerita Pembelajar. Gue sendiri sampai merinding bahwa perjalanan cukup panjang. Dari sejak gue memulai di tahun 2020, sudah 3 tahun, lebih sedikit, dan gue sudah mencapai episode 500. Amazing. Luar biasa perjalanan sekitar 3,5 tahun ini. Dan terima kasih banyak buat lo yang sudah mengikuti podcast Cerita Pembelajar. Gue sangat-sangat bersyukur dengan banyaknya orang yang berterima kasih, yang menyampaikan kesannya mengikuti podcast ini, yang bercerita tentang podcast ini ke teman-temannya. Juga sama, kalau lo merasa senang dengan podcast ini, silahkan share ke IG Story, tag gue, ceritakan ke DM gue apa manfaat podcast ini buat lo. Tapi, semua perjuangan yang gue buat, yang gue bikin, yang gue konsistenkan, akhirnya ada hasilnya. Akhirnya terbayarkan. Bukan hanya dengan rupiah yang gue dapat gitu ya, sebagai hasil monetisasi konten, tapi dampak buat banyak orang, kebermanfaatan, makna dari apa yang gue bikin setiap episodenya. Tentu tidak mudah. Gue sendiri struggle untuk bisa konsisten melakukan ini, tapi akhirnya memaksakan diri untuk konsisten. Gue sendiri kesulitan untuk bisa upload setiap episodenya sampai episode 500. Tapi kita mencapai angka ini. Dan target gue, kalau bisa seribu episode, podcast cerita pembelajar ini. Seribu episode, di mana setiap episodenya sharing insight, pembelajaran terkait pengembangan diri dan produktivitas, itu bakal mengubah hidup orang. Lo tahu sendiri, kalau lo ngikutin podcast gue dari lama, lo paham sendiri kalau lo udah ngikutin beberapa episodenya. Rutin, dengerin satu, dua episode aja setiap hari, mindset lo berubah. Lo udah sering dengerin itu dan lo ngerasain sendiri. Bayangkan kalau gue share ini ke lebih banyak orang lagi, maka gue juga minta bantuan lo untuk share ke teman-teman lo, ke keluarga lo, ke kerabat lo tentang podcast ini. Dan ubah mindset mereka perlahan-lahan dengan satu episode aja setiap hari. Itu yang gue rasakan. Dan itulah my personal transformation sekaligus menutup season 17 ini. Terima kasih buat lo yang mendengarkan season 17, dan yang ingin gue share adalah tentang konsistensi. Percayalah bahwa konsistensi itu harga mati. Nggak ada yang bisa ngelawan konsistensi. Kalau lo konsisten ngelakuin apapun itu, bisnis, konten, bikin komunitas, kalau lo konsisten, semuanya akan jadi besar. Semuanya akan jadi berhasil. Dalam bidang content creation, sebagai seorang content creator, gue nggak ada apa-apanya untuk skill-skill creator, skill scripting, skill drafting, skill editing, skill bikin konten, biasa aja skill gue. Cuma gue lakuin terus, gue bikin terus sampai episode 500, di Instagram sampai 2000, lebih postingan, di Youtube lagi, di blog, di TikTok, di LinkedIn. Terus buat, terus bikin, terus berkarya. Itu yang bisa gue share. Apalagi? Ilmu yang gue share udah sering sekali lo dengar tentang pengembangan diri produktivitas. Tapi balik lagi, apapun yang mau lo perjuangkan, lo mau nggak bikin ini setiap hari? Come on. This is not for me, ini bukan untuk gue doang, tapi buat lo, lo mau nggak ngelakuin, memperjuangkan, apa yang lo bener-bener inginkan, goal lo lo. Bukan goal siapa-siapa, bukan tujuan siapa-siapa, tujuan lo sendiri. Mau nggak lakuin itu tiap hari? Mau nggak perjuangkan itu? Karena kalau nggak, lo yang memperjuangkan impian lo, goal lo, target lo, siapa lagi? Ingat konsistensi harga mati. Setidaknya kalau ada satu saja yang bisa lo ambil dari episode ini, ingat satu perasa ini, konsistensi harga mati, harus konsisten, harus. Itu udah syarat. Kerja keras, kerja cerdas, itu udah syarat. Kerja keras tuh wajib. Konsistensi harga mati. Kreativitas, inovasi, itu semua penting. Tapi ya harus konsisten dulu. Dan gue nggak akan berhenti di sini. Lanjut terus. Gue akan bikin lagi. Season berikutnya, season 18, episode 501, 502, sampai seribu nanti. Tungguin aja. Tungguin aja. Dan gue akan tahu, akan ada hasilnya nanti. Akan ada hasilnya. Mentor gue bilang gini, Kak Marta Ajiwardana, ngasih tau ke gue, Mar, sekarang saatnya lo menebar manfaat, nanti lo akan tuai. Dan gue ngerasain itu banget. Gue udah banyak menebar manfaat, dan akhirnya menuai. Dan sekarang gue juga fokus sama menebar manfaat. Akan ada waktunya nanti ketika gue menuai apa yang gue tanam, apa yang gue tabur hari ini. Tapi, sampai saat itu tiba, konsistensi harga mati. Apa yang sedang lo perjuangkan? Perjuangkan lah. Apa yang sedang ingin lo bangun? Terus lakukan. Biasakan diri. Terkadang di awal memang perlu dipaksain, tapi lama-lama, biasakan diri kita untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau bukan lo yang berjuang, siapa lagi? Gue mendoakan yang terbaik untuk lo, dan gue mendoakan yang terbaik untuk hidup lo, karir lo, dan konsistensi lo. Wish you all the best. Salam dari gue, Umar Al-Farouki, menutup episode kali ini, dan juga season 17. Cerita pembelajar tentang personal transformation, dan episode 500. Setengah menuju target seribu episode. Cerita pembelajar. Gue akan terus berjalan, gue akan terus melangkah, gue akan terus bergerak, dan gue harap lo juga demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di season berikutnya. Love you. Salam pembelajar. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax